Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya David Rizal kita akan belajar bagaimana membuat soal essay di website berbasis model yang pertama kita harus aktifkan dulu editing dan editing on jadi kita bisa edit nah kita aktifkan dulu dan editing on nah kalau sudah kita akan lihat di bagian ini kita klik saja tadi more kemudian nanti disini di paling bawah itu akan muncul question bank kita pilih questions nah untuk membuat soal yang ini tidak terlalu susah ya kita melanjutkan kemarin di soal narrative text 2 ini agar masuk ke kategori narrative text 2 kemudian kita create a new question nah disini sebenarnya ada banyak sekali jenis soal ya ada multiple choice, true, false, matching, short answers numerical, essay nah kita pilih yang essay ini nah kita kasih soal misalnya mungkin apa dengan judul misalnya rewrite kita bisa kasih judul itu atau kasih nomor juga boleh kemudian kita copy saja soal yang sudah kita buat ini kebetulan soal dan teksnya teks bacaannya kita masukkan ke sini nah disini ada pertanyaan kita buat bold begitu juga bisa atau tidak sudah tidak apa-apa kemudian title nya kita bisa buat ini kita tengahkan kemudian ini kita kasih space begitu antar soal ini soalnya bisa kita buat miring atau font nya mungkin agak besar betul juga bisa disini ada pilihannya medium misalnya nah seperti ini kemudian kalau sudah kita simpan saja soal ini save changes nah kalau sudah kita bisa buat soal yang kedua mungkin dengan jenis soal yang sama essay lagi hanya pertanyaannya mungkin agak beda disini mungkin tentang moral value what lesson can we learn from the story below seperti itu tanda tanya kemudian kita kemudian kita kepas lagi tadi teks bacaan yang sudah kita buat kita bisa tengahkan lagi kemudian ini kita buat agak besar medium misalnya nah seperti ini what lesson can we learn from the story below kemudian kita simpan saja save changes nah kalau sudah kita kembali ke halaman depan kelas kita karena kita sudah membuat quiznya ini quiz 1 maaf quiz 1 naratif teks ini sudah kita buat tinggal kita masukkan soal-soal yang ingin kita ambil dari bank soal kita masukkan akan lebih baik kalau kita sudah membuat soal yang banyak kita tinggal masukkan dan kita pilih saja soal-soal ke dalam quiz kita bisa from a question bank kemudian nah kebetulan saya sudah membuat soal tadi di kategori naratif teks ini ada 12 soal kita bisa masukkan 12 soal ini langsung add selected questions to the quiz nah disini akan muncul semua kemudian kita ini sudah kesimpan jadi kita tidak boleh simpan lagi kemudian langsung kita masuk ke naratif quiz 1 naratif teks kita ingin coba bagaimana kita menjadi seorang siswa mengerjakan soal yang ada disini disini ada switch role kemudian role nya kita ganti student nah kemudian nanti tampilan student akan seperti ini attempt the quiz karena waktunya 30 menit nah mereka ada soal 12 ini waktunya 30 menit mereka langsung menjel nah ini soal esay kemudian kita lihat soal nomor 2 nah ini soal esay juga soal yang nomor 3 nah ini soal yang ini yang embedded anses ya yang apa pada tutorial yang lalu kita sudah bahas bagaimana membuat embedded anses kita sudah berhasil memasukkan soal dan kita bisa menambahkan kita kembali ke teacher lagi kita bisa menambahkan quiz-quiz yang lain kita tinggal tambah disini kalau kita ingin menambahkan disini ada quiz yang kedua tinggal kita tambah saja add an activity saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk membuat soal esay dan memasukkan soal-soal yang sudah kita buat di bank soal ke dalam quiz kita ketemu lagi nanti di tutorial berikutnya kita akan membahas tentang kemana kita bisa melihat laporan report apa yang siswa kerjakan cukup sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati